Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 di Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas, Bitung Barat. Meski merupakan pemungutan suara ulang, namun sejumlah warga tetap antusias untuk memberikan hak suaranya. PSU di TPS 10 Kampung Dukuh dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak atas temuan, kesalahan administrasi berupa satu orang pemilih tidak melampirkan formulir A, pindah memilih. Sama seperti pemungutan suara 14 Februari lalu, dalam PSU ini warga juga mendapatkan lima lembar surat suara. Awalnya sejumlah warga mengaku kaget karena mendapatkan kembali surat suara panggilan untuk pemilihan padahal sebelumnya telah melakukan pencoblosan. Ini baru pertama kali atau gimana sih? Iya baru pertama kali. Baru langsung dua kali? Iya. Rasa aja gimana? Kaget sih. Oh gitu ya? Disuruh ulang dua kali ya. Tapi gak gak ganggu sih? Enggak. Oh enggak? Tapi sempat apa kaget juga gak tadi pas? Apa sebelumnya waktu pas ada serpan? Iya, iya. Ngeganggu gak ke pola atau gimana? Iya sih, enggak. Pemilihan suara ulang atau PSU di wilayah Kabupaten Lebak hanya dilakukan di satu TPS. Kegiatan PSU di Kabupaten Lebak ini mendapat pengawasan ketat dari pihak Bawaslu. PSU di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara di KPPS ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya sih kawan-kawan sudah menekati peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesejahteraan. Tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas pemilu, langsung dilakukan di PSU. Tidak hanya di Kabupaten Lebak, pemungkutan suara ulang juga rencananya akan dilakukan di 4 TPS yang berada di kota Serang dan akan digelar 21 Februari mendatang. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.